Polisian telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus baku tembak yang terjadi di kediaman Kadip Propan Polri pada Jumat lalu. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengusutan kasus ini, kita akan bergabung dengan rekan Loren Sislintang dan Jurukamber Adi Suherman. Langsung dari Pabes Polri, Jakarta Selatan. Selamat siang Loren, adakah update perkembangan kasus baku tembak yang kemudian terjadi pada Jumat lalu? Ada fakta-fakta baru mungkin yang sudah terungkap? Ya, selamat siang Peti. Memang dari pihak kepolisian ini update terbarunya adalah memang pihak kepolisian memang sudah melakukan olah TKP begitu yang dilakukan sebelumnya dan direncanakan akan dilakukan pada hari ini di rumah kediaman Kadip Propan Irjen Verdi Sambo. Di mana sejauh ini terdapat empat orang saksi yang sudah diperiksa dan disebutkan ada dua orang saksi lagi yang sedang diproses. Di mana memang sampai saat ini kami belum bisa memberitahu kepada Anda begitu informasi mengenai identitas dari dua saksi ini karena memang belum diungkapkan oleh pihak kepolisian. Terdapat juga beberapa barang bukti yang memang sudah didapatkan dari hasil olah TKP sebelumnya. Di mana antara lain adalah senjata, selongsong, serta proyektil peluru. Namun tentu barang bukti CCTV ini memang sudah dipastikan tidak dapat diterima dari hasil olah TKP ini. Karena memang dari informasi yang kami dapatkan, CCTV yang terdapat di rumah dinas Kadip Propan Polri ini memang sudah mati sejak dua minggu yang lalu. Jadi memang sudah bisa dipastikan bahwa CCTV tidak dapat digunakan sebagai barang bukti begitu. Selain itu juga pihak kepolisian juga telah membentuk tim khusus untuk mengungkapkan fakta terkait dengan penembakan antar kedua polisi ini. Di mana ini langsung diketuai oleh wakil Polri Komjen Gatot Edy Pramono. Di mana kami bisa menginformasikan kepada Anda juga dari hasil otopsi sementara. Ini disebutkan bahwa Brigadir J ini tewas akibat dari baku tembak begitu antara Brigadir J dengan Barada E. Di mana terdapat tujuh luka tembakan masuk dan enam luka tembak keluar. Dan satu proyektil begitu yang bersarang di dada Brigadir J. Terdapat lima peluru begitu yang sudah ditembakkan oleh Barada E dan terdapat tujuh peluru yang ditembakkan oleh Brigadir J. Sehingga ini bisa dipastikan bahwa dari lima peluru yang ditembakkan oleh Barada E ke Brigadir J ini terdapat dua peluru yang menghasilkan dua luka tembak yang berbeda begitu. Sehingga terdapat tujuh luka tembak yang ada di Brigadir J. Untuk diketahui memang Barada E sendiri ini merupakan personil yang ditugaskan begitu untuk menjaga ataupun keluarga Irjen Verdi Sambo. Sedangkan untuk Brigadir J sendiri ini memang merupakan personil yang ditugaskan begitu untuk menjadi supir dari istri dari Kadif Propam. Untuk Petty kami juga bisa menyampaikan kepada Anda untuk kronologisnya sendiri. Ini dimulai ketika Brigadir J ini masuk ke kamar pribadi dari Kadif Propam Polri begitu. Di mana di dalamnya terdapat istri dari Kadif Propam yang sedang beristirahat setelah pulang dari luar kota begitu. Dan bisa disampaikan begitu bahwa Brigadir J melakukan tindakan pelecehan seksual kepada istri dari Kadif Propam. Dan memang sempat disebutkan juga bahwa Brigadir J sempat menodongkan pistol begitu atau menodongkan senjata api ke istri dari Kadif Propam. Sehingga reaksi yang ditimbulkan adalah istri dari Kadif Propam akhirnya berteriak dan karena panik Brigadir J akhirnya keluar dari kamar dan bertemu dengan Barada E yang menanyakan terjadi apa begitu dengan istri dari Kadif Propam. Sehingga akhirnya terjadilah aksi baku tembak antara kedua personel Polri ini. Petty. Baik, mengingat kasus ini kemudian mengikita perhatian publik, kita nantikan nanti kolaborasi dari beberapa lembaga terkait dengan investigasi untuk mengungkap kasus-kasus baru. Terima kasih Lorenzius Lintang dan Juru Kamera Adesu Herman atas laporan langsung anda dari MAPIS Polri Jakarta Selatan.